Nah jadi ini adalah data yang keluar dari serial monitor Nah karena ini datanya 9 ada yang 91, 92, 94 dan yang di bawah adalah 102 Kalau yang 90 itu masih masuk ke dalam algoritma kita bahwa dia tidak mengantuk Dan yang 102 itu dalam kondisi kelelahan Makanya kalau kita lihat di dalam, kita lihat pada motor ini dia akan bergetar Nah kemudian sekarang, coba dilihat lagi Sekarang 80, 90, 100, nah 100 dia bergetar Kalau kita lihat sebenarnya dia bergetar Ini dalam kondisi bergetar Dan serial monitornya dilihat Ini serial monitornya Gitu Jadi si motor vibrator ini sudah bekerja berdasarkan algoritma yang kita buat Yaitu kalau BPMnya di atas 95 dia akan mendeteksi bahwa si pengendara dalam kondisi kelelahan Tapi kalau misalnya dia BPM yang terbaca pada sensor tetap jantung itu adalah Di bawah 60 Dia akan mendeteksi bahwa si pengendara dalam keadaan ngantuk Seperti itu Dan motor vibrator akan bergerak Jika di luar interval yang kita tentukan atau algoritma yang kita tentukan Seperti itu Terima kasih telah menonton!